Pemerintah kota Manado akan melakukan renovasi di pasar bersehati, sehingga lapak para pedagang untuk sementara rencananya akan dipindahkan di Pelabuhan Kalimas. Subiantal Ma'ruf, pedagang ayam daging, mengaku sangat mendukung program pemerintah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari tribun Manado ada Vistel Mukuan di sana. Halo Vistel. Halo rekan Vistel. Halo rekan Tirda. Ya, halo rekan Tirda. Kita informasikan bagaimana tanggapan dari para pedagang pasar sendiri dengan adanya renovasi di pasar bersehati ini? Ya, terima kasih Tirda. Memang dari hasil pantauan kami di pasar memang sudah ada beberapa gedung yang mulai retak. Dan untuk pemeliharaan sampah memang sudah tidak teratur lagi. Ya, dari pemerintah saat ini akan membangun pasar tersebut agar lebih nyaman lagi. Ya, dari pedagang memang sangat mendukung program pemerintah ini. Apalagi bagi mereka memang suasana di pasar bersehati ini sudah tidak selayak lagi. Jadi mereka berharap dengan adanya pembangunan ini pasar lebih bagus lagi dan bisa bersaing dengan pasar-pasar sewalayan lainnya. Agar bisa membuat para pembeli atau masyarakat yang ingin ke pasar tidak merasa takut atau tidak merasa contoh bahan masih banyak sampah atau pasarnya becek. Jadi memang pedagang berharap bisa bersaing dengan sualayan-sualayan lainnya. Agar masyarakat nyaman mereka juga sebagai penjual merasa nyaman. Demikian Virda. Vistel, seperti apa untuk sosialisasi dari PD Pasar sendiri kepada para pedagang pasar? Ya, rencananya dari PD Pasar akan memindahkan baik rekayasa jalur lalu lintas di depan pasar maupun para pedagang. Rencananya akan dipindahkan pada tanggal 17 Januari 2021 ini. Jadi saat ini di tanggal 10 mulai disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat maupun pedagang bahwa arus lalu lintas akan direkayasa, akan dipindahkan beberapa jalur. Begitu juga para pedagang, baik pedagang sayuran maupun pedagang daging akan dipindahkan. Rencananya di Pelabuhan Kalimas. Begitu, Virda. Bagaimana kemudian harapan dari PD Pasar sendiri? Ya, dari PD Pasar berharap dukungan dan kerjasama dari pemerintah agar pembangunan atau renovasi pasar bersahati ini berjalan dengan baik. Dan dia berharap supaya ke depannya pasar ini bisa lebih nyaman, baik pengunjung maupun pedagang. Karena ini, sebagaimana informasi yang kami dapat pada PD Pasar, PD Pasar akan dibuat pasar ekowisata. Jadi memang di depan pasar ini sudah didirikan Baliho yang bergambar pasar yang akan dibuat ke depan. Dan memang sangat bagus untuk pembangunannya dilihat dari Baliho. Dan kita tinggal menunggu bagaimana pembangunannya ke depan. Dengan begitu, PD Pasar berharap dukungan dan kerjasama dari masyarakat maupun pedagang. Seperti itu, Virda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Fistel Mukuan atas laporannya. Dan tadi Tribun Rasu Fistel juga sudah menghambut keterangan dari pedagang Suprianto Ma'ruf. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, adanya renovasi ini lebih baik juga. Kita juga mendukung pemerintah ini. Mendukung program pemerintah ya untuk pembangunan ini. Atau sudah dengar bahwa akan dipindahkan? Ya, dengar-dengar sudah, sudah dengar sih. Sudah dengar. Tapi belum ada kepastian. Kapan ya untuk di sini. Tapi dari apa, dari PD Pasar sudah sering datang di sini? Sudah. Jadi baru diinformasikan ya? Ya, cuma diinformasikan. Ada pemindahan untuk sementara. Lokasinya entah di mana. Jadi baru bacana bahwa akan dipindahkan. Kapan dan dimannya belum pasti ya? Ya, belum pasti. Oke. Ya, dari Bapak sebagai pedagang ayam potong, mungkin apa harapannya dengan pembangunan ini dan akan dipindahkan untuk sementara? Nah, kalau untuk mau dipindahkan juga, kita orang sebagai pedagang juga mendukung program pemerintah supaya lebih nyaman dan karena si kondisi dengan adanya keadaan pasar ini memang agak buruk juga. Pembangunan juga sudah mulai-mulai retak-retak lagi. Jadi kita sebagai pedagang ayam ini mendukung program pemerintah ini adanya renovasi ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.